Tim Nas Indonesia akan bertemu Taiwan di babak playoff pra-piala Asia 2023. Hal ini menyusul hasil drawing yang dilakukan Konferenis Fair Sepak Bola Asia atau AFC Kamis 24 Juni siang. Indonesia dan Taiwan sama-sama harus memulai langkah dari babak playoff sebelum menuju ke fase kualifikasi piala Asia 2023. Aturan ini berdasarkan hasil klasemen akhir kedua tim di kualifikasi piala dunia 2022. Indonesia melanjutkan tiga pertandingan kualifikasi piala dunia 2022 di Uni Emirat Arab dengan komposisi tim yang berbeda. Pelatih anyar Shin Tayong mengisi squad Garuda dengan pemain-pemain muda. Meski gagal meraih kemenangan dalam laga sisa, sejumlah nama diakini masih akan dipertahankan Shin untuk menghadapi babak playoff pra-piala Asia pada September dan Oktober mendatang. Setidaknya dalam kacamata kumparan ada enam pemain yang layak kembali diikut sertakan. Siapa saja mereka? Yang pertama Evan Dimas. Nama pertama adalah Evan Dimas sebagai salah satu pemain paling kenyang pengalaman. Shin menunjuk gelandang asal Surabaya itu sebagai kapten tim. Kehadiran Evan di squad pilihan Shin Tayong masih sangat dibutuhkan mengingat komposisi tim sangat ini didominasi pemain-pemain muda. Selain itu, Evan Dimas juga menyumbang satu gol saat Indonesia menahan imbang Thailand di kualifikasi piala dunia 2022. Selanjutnya ada Sarian Abimanyu. Mugawa Johor Darul Takjim itu juga langsung menjadi andalan Shin Tayong di sisi laga kualifikasi piala dunia 2022. Ia selalu bermain dalam tiga pertandingan timnas Indonesia. Salah satu momen terbaik Abimanyu adalah saat melepaskan umpanan cerdik dalam proses gol yang dilesatkan Kadek Agung ke gawang Thailand. Alhasil ia mencatat satu asis. Yang ketiga, Asnawi Mangku Alam. Memang merupakan salah satu pemain kesayangan Shin Tayong. Bahkan langkah Asnawi berkiripa di sepak bola Korea Selatan saat ini tak lepas dari campur tangan Shin. Shin juga sudah memberi kepercayaan lebih kepada pemain asal Makassar ini. Dalam tiga laga pertandingan sisa kualifikasi pada piala dunia 2022, posisi Asnawi tidak tergantikan. Pemain manapun, ia selalu turun sejak menit awal dan bermain penuh. Rizky Ridho Rizky Ridho sudah mencuri perhatian Shin sejak pemusatan latihan timnas U19 di Kroasia saat itu. Ia diberi menit bermain yang lebih dalam rangkaian uji tanding yang dilakoni Garuda Muda. Rizky Ridho diboyong naik kelas ke tim senior untuk kualifikasi piala dunia 2022. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, ia sudah menjadi andalan timnas senior di sektor back tengah. Arif Satria Ketidakhadiran Elkan Bagot serta Ryujin Utomo yang masih diderah sederah membawa berkat tersendiri bagi Arif Satria. Bank tengah persebaya Surabaya ini lalu menjadi pilihan Shin Taeyong untuk berduet dengan Rizky Ridho. Arif juga menjadi andalan Shin Taeyong di tiga laga kualifikasi piala dunia 2022. Selalu bermain di tiga laga itu, dua di antaranya mentas 90 menit penuh. Yang terakhir adalah Pratama Arhan. Nama terakhir adalah Pratama Arhan sama hal dengan Rizky Ridho. Arhan juga berangkat dari timnas U19, kalah mengikuti laga-laga uji coba di Kruasia. Arhan punya atribut yang lengkap sebagai seorang yang back kiri. Ia mampu berlari cepat dan melepaskan umpan-umpan akurat. Lebih dari itu, Arhan punya keunikan yang tidak dimiliki pemain-pemain lain, yaitu lemparan ke dalam jarak jauh. Terima kasih telah menonton!